Hai sarang burung walet di Bengkali itu kalau lihat di atas Hai ini sarang burung walet ini itu dilobangkan di atas ruku lantai berapa itu sampai 1 2 3 4 5 6 6 6 ini adalah bahkan ruku untuk sarang walit walet di Bengkali ini hotel tempat kami menginap hotel twain namanya twin nah ini tempat kami menginap beberapa secara prode dan ini nampaknya satu kemenangan yang juga ada rumah penduduk disini di belakang ruko ini nampaknya satu pendengaran atau hiburan dari jauhan burung-burung walet hanya saja ada kemungkinan suara walet ini dibantu dengan suara kaksek atau perfect recorder untuk memanggil walet-walet yang lain agar mau bersarang disini karena dulu harganya jutaan satu kilo sekarang sudah agak turun ya pernah sampai 20 juta rupiah satu kilo sekarang agak turun sedikit harganya tapi tetap saja masih merupakan sesuatu yang mahal dan sangat berharga untuk masyarakat seluruh Indonesia terutama di daerah bengkali-bengkali selat panjang bahkan di Pekanbaru juga ada ya kemudian panjang balai penyalai kola kampar ini sangat banyak sekali Pak Pak Ibu sudah saya mau rindu ini sampai berada di sepsi helak berkelu ini menjalankan apabila untuk para sekolah juga untuk para penelaman dan juga guru-guru yang berada di daerah bengkali-bengkali Saya bersama dengan Fajar dari BN4PK Bahasa Geragat Selesa Tawa dan saya, Claudia Iswara BPFB, yang bekerja sama seperti tidak saya berteman dengan saudara Fajar untuk melaksanakan angkat dari kode ini. Saya secara untuk perjanjannya kami dua hari di Bengkalis ini, dan dua hari itu adalah perjalanan, satu hari itu adalah perjalanan kami di Bengkalis, membuat kenang-kenangan menjadi dokumen tentang bagaimana indahnya, bagaimana hebatnya pemandangan di Bengkalis ini. Ini ada, nampaknya ada tower di situ, dan tower ini terletak di antara celah-celah rumah penduduk. Nah, ini bagian bawah, saya juga ke bawah. Nah, ini ada pandangan tersebut. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi pada acara liputan produk pada masa yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.